Harimau kemalap putih jilid 33 tamat. Sambil tertawa dingin Buki lantas berkata, kau anggap aku benar-benar tak berani membunuhmu tentu saja kau tak berani sebab yang hendak kau bunuh adalah aku, bukan dia, bila kau membuahnya maka kau tak akan memperoleh kesempatan untuk membunuhku lagi mau tak mau Tio Buki harus mengakui bahwa pandangannya memang tepat sekali. Oleh sebab itu sama sekali tak berguna bila kau hendak menyanda dirinya untuk mengancam diriku, aku bukanlah seorang yang akan menyerah dengan begitu saja bila diancam aku bisa melihatnya aku pun dapat melihat, kau tak akan melepaskan dia dengan begitu saja. Yaa, memang tak mungkin oleh sebab itu aku hanya bisa membiarkan kau menggunakan dia sebagai jaminan untuk berbincang-bincang denganku. Apakah kau juga tahu kalau aku hendak menawarkan suatu barter denganmu yaa, asal kau melepaskan dirinya, aku pun akan memberi sebuah kesempatan kepadamu. Kesempatan apa kesempatan untuk bertarung secara adirah, kedengarannya tawaranmu ini cukup menarik. Aku jamin kau pasti tak akan menemukan langganan yang lebih baik daripada diriku tapi, dari mana aku bisa tahu kalau ucapanmu itu dapat dipercaya kau tidak tahu cuma sayang, agaknya aku sudah tiada pilihan lain kecuali menuruti perkataanmu itu. Yaa, memang tapat sekali Buki menata onya tajam-tajam, sementara dalam hatinya bertanya kepada diri sendiri, benarkah aku sudah tidak memiliki pilihan lain tampaknya jawaban yang diperoleh tegas sekali. Benar justru karena ayahnya terlampau percaya dengan orang ini, maka sebagai akibatnya dia pun tewas dibunuh oleh orang ini. Asal dia masih mempunyai pilihan yang lain, dia tak akan sedih untuk mempercayai orang ini. Sayang sekali, dia tidak punya. Angin berhembus sepoi-sepoi di luar jendela, cahaya lentera berkedik ke sana kemari. Sinar yang redup itu menyinari wajah lian-lian yang cantik, cahaya pedang yang dingin juga menyinariot wajahnya itu. Tiba-tiba saja paras mukanya itu berubah menjadi semacam warna pucat bias yang bening, seakan-akan kaca putih kristal saja. Ia tak dapat membiarkan Buki ditipu sekali lagi oleh ayahnya, dia tak boleh membiarkan Buki mati. Dia lebih-lebih tak ingin menyaksikan ayahnya tewas di ujung pedang orang lain. Sayang, dia justru tidak memiliki kemampuan untuk berbuat demikian. Meta pedang di tangan Buki sudah makin mendekati tenggorokannya, mendadak dia berteriak keras, Ku mohon kepadamu, lepaskanlah dia, oh oh oh, ku mohon kepadamu, lepaskanlah dia. Mendadak dia mendorong tenggorokannya sendiri ke atas meta pedang, darah segar-segera berhamburan, tubuhnya turut roboh terkapar di tanah. Persoalan ini merupakan sebuah simpul mati, hanya kematian saja yang dapat membebaskannya dia pun sudah tidak memiliki pilihan yang lain lagi. Pedang mestika bermata dua. Kalau sudah tiada pilihan lain lagi, ya apa boleh buat? Keadaan yang paling menyedihkan bagi kehidupan manusia bukan perpisahan, bukan kematian, bukan kecewa, bukan kekalahan, semuanya bukan. Keadaan yang paling mengenaskan dan tragis bagi kehidupan manusia adalah pasal saat ia tidak memiliki pilihan lain lagi, di saat apa boleh buat lagi. Hanya orang-orang yang sudah berpengalaman saja yang tahu betapa menakutkannya penderitaan tersebut. Buki memahami keadaan tersebut. Ia menyaksikan lian-lian mendorong tenggorokannya sendiri ke ujung meta pedang, melihat darah segar memancar keluar dari tenggorokan lian-lian. Dia pun merasakan pula kesakitan yang luar biasa, seakan tubuhnya kena tertusuk pula. Tusukan itu tidak menembusi tenggorokannya, tusukan itu menembusi ulu hatinya, ku mohon kepadamu, lepaskanlah dia. Ia sedang memohon kepada Tio Buki untuk membebaskan ayahnya ataukah sedang memohon kepada ayahnya untuk membebaskan Tio Buki? Siapapun tidak tahu. Namun kekuatan yang terkandung dalam perkataan itu, justru jauh lebih besar daripada pedang mustika macam apapun yang ada di dunia ini. Gadis itu hanya berharap dengan kematiannya bisa mendapatkan rasa kasih sayang dan pengampunan di hati masing-masing. Bagi dirinya, kematian bukan sesuatu yang luar biasa. Dia cuma berharap dapat membiarkan mereka tahu bahwa antara mati dan hidup sebenarnya tidak terdapat suatu perbedaan yang seserius apa yang mereka bayangkan. Pada detik itu juga, Buki merasakan dirinya tergetar dan terpesona oleh ungkapan perasaannya yang begitu agung. Pada detik itu juga, hampir saja dia melupakan segala galanya, bahkan rasa dendam kesemat yang dalam sampai merasuki tulang itu pun terlupakan. Pada detik itu juga, sang koan jin dapat menggerakkan tangannya untuk membunuh dia tapi anehnya, justru sang koan jin telah memberikan kesempatan sekali lagi kepadanya. Menanti dia tergetar sadar dari lamunannya, mendadak dia menjumpai kesempatan yang diidam-idamkan selama ini telah tertera di depan mati. Lian-lian sudah roboh ke bawah, terkapar di atas tanah. Sang koan jin telah menerjang ke muka, membungkukan badan sambil memeriksa keadaannya. Saat itu dia sedang membelakangi Buki. Punggungnya lebar, tusukan yang dilancarkan dalam posisi bagaimanapun, pasti akan berhasil menembusi tubuhnya. Setiap orang muda pasti suka bermimpi, bermimpi indah, bermimpi aneka macam. Buki termasuk masih muda. Dalam suatu impian indah YNG pernah dialaminya, keadaan semacam ini sudah pernah dilihatnya. Dalam genggamannya masih terdapat pedang, musuh besarnya sedang berjongkok membelakanginya, menunggu tusukan itu menembusi tubuhnya. Tapi impian semacam itu benar-benar terlalu berkhayal, impian yang indah selalu terasa seditik berkhayal. Belum pernah dia mengharapkan impian semacam ini berubah, menjadi kenyataan, sungguh tak disangka impian tersebut ternyata kini menjadi suatu kenyataan. Musuh besarnya sedang berjongkok membelakanginya. Kebetulan juga di tangannya terdapat pedang, kesempatan semacam ini mana boleh dia lewatkan dengan begitu saja? Mana bisa ia lewatkan? Semua penderitaan dan siksaan yang pernah dialami, semua kesedihan dan rasa dendam yang membara di dada, membuatnya tidak menyianyikan kesempatan tersebut dengan begitu saja. Cahaya pedang berkelebat lewat, tahu-tahu pedang itu sudah berada di tangan, anehnya, pedang tersebut sama sekali tidak ditusukan ke depan. Untung saja pedang itu tidak ditusukan ke depan, untung saja Tian masih bersikap cukup baik kepadanya, sehingga tidak membiarkan pedang itu benar-benar ditusukan ke bawah. Noda darah yang membasai tenggorokan lian-lian masih belum mengering. Tusukan tersebut tidak dia lakukan bahkan lantaran sama sekali tak beralasan. Sugong Xiaohang pernah menyerahkan pebuah harimau kemalap putih kepadanya, ia pernah berpesan, sebelum membunuh sang kuanjin, harimau kemalap putih itu harus diserahkan dahulu kepada sang kuanjin. Tusukan tersebut tidak ia lakukan, juga bukan sama sekali lantaran asalan tersebut. Dia selalu adalah seorang yang amat memegang janji, dia telah menyanggupi permintaan Sugong Xiaohang, tapi dalam detik tersebut, pada hakikatnya ia telah melupakan kejadian itu. Tusukan itu tidak ia lakukan, lantaran dia adalah Kiyobuki. Entah masih ada berapa banyak alasan lagi yang membuat tusukan pedang tersebut tak sanggup dia lakukan. Ada sebab pasti ada akibat, ada akibat tentu ada sebab. Walaupun teoriin berasal dari agama Buddha, namun banyak peristiwa di dunia ini yang berteorikan demikian. Sekalipun tusukan tersebut tidak dilanjutkan, mata pedang telah berada tak sampai seinci dari urat nadi besar di belakang tengkuk kiri sang kuanjin. Tentu saja sang kuanjin dapat merasakan hawa pedang yang menyayat kulit badannya iru. Tapi ia sama sekali tidak memberi reaksi apa-apa. Buki menggenggam gagang pedang itu erat-erat, semua otot hijaunya pada menonjol keluar semua karena penggunaan tenaga terlampau besar. Dia berusaha keras untuk tidak memandang lian-lian yang terkapar di atas tanah, sepatah demi sepatah katanya, sang kuanjin, berpaling kau, pandang aku, aku hendak menyuruh kau melihat jelas siapakah aku sang kuanjin tidak menjawab pertanyaan itu, delang sejenak kemudian ia baru berkata dingin. Aku sudah melihat jelas tentang dirimu, sejak kau berumur 10 tahun sudah melihat dirimu sejelas-jelasnya, sekarang aku tak perlu melihat lagi kau sudah tahu siapakah aku paras muka buki agar berubah. Sejak kau melangkah masuk ke dalam benteng keluarga tong, aku sudah tahu siapakah kau tiba-tiba dia menghela nafas panjang, kemudian melanjutkan, Tio Buki, kau tidak seharusnya datang kemari paras muka buki segera berubah. Andai kata sang kuanjin sudah tahu siapakah dia sejak itu, kenapa ia tidak membongkar rahasianya. Ia menampik untuk memikirkan pertanyaan itu. Pada hakikatnya dia tidak percaya akan pengakuannya itu. Bila kau anggap dirimu benar-benar bisa membohongi kami, maka keliru besar pendapat itu ucap sang kuanjin, kau bukan cuma memandang rendah diriku, juga memandang rendah orang-orang keluarga tong suaranya bertambah dingin dan kaku, sekarang, kau seharusnya sudah mati sebanyak 4 kali. Tio Buki tidak berkata apa-apa, dia hanya tertawa dingin, tiada hentinya. Ia masih tetap belum mau percaya, apapun yang diucapkan sang kuanjin, ia menolak untuk mempercayainya. Kembali sang kuanjin berkata, kau mengakui dirimu sebagai Ligiok Tong, berasah dari dusun kisi si T.O. Ucun, pada saat itu juga seharusnya kau telah mati. Tio Ea kau belum mati, karena orang yang diutus untuk menyelidiki asal usulmu itu telah disuap orang, disuap agar merahasiakan keadaan yang sebenarnya siapa yang telah menyuapnya, tak tahan Buki bertanya. Seorang yang masih belum menginginkan kematianmu. Persoalan ini merupakan persoalan yang selama ini tidak dipahami oleh Buki, mau tak mau dia harus mengakui, tampu hari dia memang benar-benar lolos dari ilmu maut. Sang kuanjin kembali berkata, malam pertama baru saja tiba di sini, ternyata kau berani seorang diri menyelidiki benteng keluarga Tong. Suara pembicaraan itu seperti mengandung hawa amarah yang berkobar-kobar, terdengar ia melanjutkan, kau anggap benteng keluarga Tong ini sebagai suatu tempat macam apa. Nyalimu benar-benar terlalu besar, mau tak mau Buki harus mengakui kembali, sebenarnya saat itu pun dia bakal mati. Dia tidak mati karena ada orang telah memancing pergi penjaga-penjaga di sekitar sana. Seseorang yang masih tidak menginginkan kematiannya. Andai kata tiada orang yang membantumu membunuh si Yopo, kau pun bakal mampus. Kenapa tak tahan Buki bertanya? Sebab kau tak akan membunuhnya, kau pasti akan berusaha untuk mencari akal agar dia dapat meloloskan diri, karena kau sudah tahu kalau orang itu adalah Mat-Metle, Tai Hong Tong yang diselundupkan kemari dengan ujar dingin. Ia melanjutkan, tapi bila kau tidak membunuhnya, berarti kau bakal mampus. Apakah Tong Koat juga telah berhasil mencari tahu asal-usulnya yang sebenarnya dia menyuruh kau membunuh si Yopo karena dia hendak mencoba dirimu, dia jauh lebih lihai daripada apa yang kau banyakkan selama ini tiba-tiba sambil tertawa dingin dan melanjutkan, Lui Cheng Tian kau anggap dia dapat bekerja sama denganmu untuk bersama-sama menghadapi benteng keluarga Tong. Padahal ia sudah bersiap-siap untuk menjual dirimu kepada orang lain, sebab baginya, orang itu jauh lebih berguna daripada dirimu. Untung saja ada orang mengetahui kejadian ini dan membantuku untuk membinasakan Lui Cheng Tian kata Buki. Benar apakah Sian Po juga dibunuh orang itu benar diakah orang yang tidak menginginkan kematianku? Kalau bukan dia, aku sudah mati sebanyak empat kali benar tiba-tiba Buki menutup mulutnya rapat-rapat. Sebenarnya dia masih mempunyai banyak persoalan yang hendak ditanyakan, paling tidak ia harus mengetahuinya. Siapakah orang itu? Dan siapa pula namanya? Dari mana Sang Koan Jain bisa mengetahui semua persoalan ini? Dia tidak bertanya. Padahal dia memang bertanya, sebab tanpa bertanya pun dia sudah mengetahui jawaban dari kedua buah persoalan. Tapi dia menolak untuk mempercayainya. Menolak untuk mengakuinya. Bagaimanapun juga, dia harus membunuh Sang Koan Jain. Sudah terlalu besar pengorbanan yang dia berikan untuk persoalan itu. Dia tak dapat merubah tekadnya lagi walau karena alasan apapun juga. Sayang bagaimanapun juga dia adalah manusia, seorang manusia yang mempunyai pikiran dan perasaan, ada banyak persoalan memang tak usah dia tanyakan, namun tak bisa tidak untuk memikirkannya, tiba-tiba ia menemukan tangannya sedang gemetar. Pedangnya juga sedang gemetar karena bagaimanapun juga dia toh masih terbayang juga akan persoalan yang menakutkan itu. Apakah orang yang empat kali menolongnya adalah Sang Koan Jain? Tapi, mengapa Sang Koan Jain hendak menolongnya? Ia tak berhasil menemukan setitipun alasannya. Cahaya pedang berkilauan, mau tak mau dia harus bertanya kepada diri sendiri. Kalau pedang ada yang bermata dua, apakah persoalan ini pun ada pula bagian yang berlawanan rahasia? Hari mau kemalap putih pedang mestika ada yang bermata dua, sebiji metu uang ada bagian depan dan ada pula bagian kebalikannya, ada banyak persoalan kebanyakan mempunyai bagian muka serta kebalikannya, kecuali kebenaran, hampir setiap persoalan pasti ada. Sudut pandangan yang dilihat Buki dalam persoalan ini adalah, Sang Koan Jain telah membunuh ayahnya, mengkhianati Tai Hang Tong, tidak jujur, tidak setia kawan, dosanya tak terampuni. Kesemuanya itu merupakan kenyataan dengan bukti yang jelas, tiada orang yang dapat membantah lagi. Dia tak menyangka sama sekali kalau peristiwa ini masih mempunyai sudut pandangan yang lain. Perduli apakah Sang Koan Jain telah menolongnya atau tidak, perduli apa sebabnya Sang Koan Jain telah menolongnya, hal tersebut tetap sama saja. Dia masih tetap akan membunuh orang ini. Tapi ketika dia bertekad hendak turun tangan, mendadak teringat olehnya akan hari mau kemalap putih. Mengapa Sugong Xiaohang menitahkan kepadanya untuk menyerahkan harimau kemalap putih tersebut kepada Sang Koan Jain sebelum ia membunuhnya? Rahasia apakah yang terdapat di dalam harimau kemalap putih itu? Harimau kemalap putih itu masih ada. Setiap waktu setiap saat dia selalu menggembol harimau kemalap putih itu, cukup tangan itu merogoh ke dalam saku, benda tersebut segera akan didapatkan. Sekarang ia telah menggenggam harimau kemalap putih itu di tangannya. Tangannya yang lain masih tetap menggenggam pedang. Bagaimanapun juga ia hendak membunuh Sang Koan Jain lebih dulu. Bagaimanapun juga, dia harus menyerahkan harimau kemalap putih ini kepada Sang Koan Jain lebih dulu. Dalam hatinya timbul pertentangan batin yang saling bertolak belakang, otot-otot hijau di atas tangannya sudah menonjol keluar semua karena kelewat tegang. Mendadak. Belum ternyata harimau kemalap putih itu sudah diremasnya hingga wancur. Harimau kemalap putih yang tampaknya kuat dan keras dipandang dari luar ini ternyata bagaikan kuncu yang yang tampaknya lemah lembut saja, dalamnya ternyata kosong melumpong. Hanya bedanya saja, isinya bukan kejahatan atau kemunafikan melainkan segulung kertas dengan sebuah rahasia. Sebuah rahasia yang mengejutkan sekali. Sebuah rahasia yang cukup untuk merubah nasib banyak orang, juga merubah kehidupan dari Teobuki. Kertas yang disembunyikan dalam harimau kemalap putih itu ternyata ditulis sendiri oleh ayahnya, surat yang ditulis sendiri oleh Teokian menjelang kematiannya. Apalah yang tertulis di sana merupakan sebuah rahasia besar yang mimpi pun tak akan disangka orang. Tentu saja yang ditulis olehnya merupakan suatu kenyataan yang tak dapat dibantah lagi. Peristiwa ini terjadi pada hari baik yang cocok untuk melakukan pelbagai kegiatan tahun itu. Pada waktu itu Pe Kolek Tong telah bergabung dengan keluarga Tong di Provinsi Sichuan, kekuatan mereka yang berlipat ganda sudah tak mampu dibendung lagi oleh kekuatan Tai Hang Tong. Waktu itu keadaan Tai Hang Tong kian kemarikian bertambah rendah dan merosot. Apabila tidak terjadi suatu penemuan aneh, asal Pe Kolek Tong dan keluarga Tong melancarkan serangan bersama, tidak sampai tiga bulan, Tai Hang Tong pasti akan hancur berantakan tak karuhan. Waktu itu, Tong Chu dari Tai Hang Tong yakni Im Hoi Yang Im Lo Ya Chu sedang menutup diri, bagaimanapun gawatnya situasi ini, mustahil ia bisa menampilkan diri untuk menyelamatkan Tai Hang Tong, maka tanggung jawab ini pun jatuh di pundak Teokong, S.U. Gong Siao Hang dan Sang Kuan Jin. Tentu saja mereka tidak dapat duduk tenang di rumah sambil menantikan terjadinya penemuan aneh. Sudah barang tentu mereka lebih-lebih tak dapat membiarkan Tai Hang Tong hancur musnah di tangan lawan. Oleh sebab suatu kejadian aneh tak mungkin bisa muncul, terpaksa mereka harus menggunakan suatu siasat aneh. Mereka teringat kembali dengan suatu cerita pada jalan Chun Chiukian Kok Tempo dulu, teringat akan pengorbanan para ksatrianya demi menyelamatkan negara dari kewancuran. Mereka teringat pula diri Nia Cheng, Sien Ko, Kok Yang Le'i dan Kau Cian. Beberapa orang itu ada yang mengorbankan diri demi membunuh Raja Lalim, ada yang beradu jiwa bersama musuhnya. Ada yang mengandung derita dan sengsara demi membalaskan dendam negara. Walaupun Kau yang dipergunakan orang-orang itu berbeda, namun pengorbanan mereka semuanya gagah dan perkasa. Demi Tai Hang Tong, mereka pun tak sayang untuk mengorbankan diri. Maka rencana pun segera diatur dan diputuskan. Untuk menyelamatkan bahaya yang mengancam Tai Hang Tong, mereka harus melakukan beberapa macam pekerjaan. Berusaha untuk memecah belah kerjasama Pek Kolek Tong dengan keluarga Tong, menyuap anak buah mereka dan menciptakan pertumpahan darah dalam tubuh mereka sendiri. Berusaha untuk mengorek rahasia pihak lawan, mencari care yang paling jitu untuk menghadapi senjata rahasia beracun dari keluarga Tong serta mencuri resep obat dari keluarga Tong. Menyelidiki dan menemukan mat-matu serta pengkhianat dalam tubuh Tai Hang Tong sendiri. Untuk melaksanakan beberapa persoalan ini, maka harus ada seorang di antara mereka yang dapat menyusup ketubuh lawan serta memperoleh kepercayaan mereka. Siapakah di antara anggota Tai Hang Tong yang sanggup melaksanakan tugas ini? Keluarga Tong jauh berada dengan perguruan-perguruan serta aliran-aliran lain. Sebab mereka bukan membentuk kelompok atau perguruan karena demi kepentingan bersama, sebaliknya merupakan suatu kelompok marga, suatu kelompok keluarga yang besar, bukan saja mereka sudah memiliki kekuatan nyata yang bisa diandalkan, lagi pula mempunyai banyak tahun sejarah yang cemerlang dan patut dipuji. Bukan suatu perbuatan yang mudah untuk menembusi sampai bagian terdalam dari keluarga itu, kecuali orang ini bisa memperoleh kepercayaan yang besar dari mereka. Care yang paling baik untuk meraih atau mendapatkan kepercayaan dari mereka adalah melakukan beberapa macam pekerjaan atau perbuatan yang sudah lama ingin mereka lakukan namun tak sanggup melakukannya dengan baik. Atau menggunakan suatu benda atau suatu keinginan yang sudah lama ingin mereka dapatkan namun tidak sanggup untuk mendapatkan barang itu. Asal barang yang mereka idam-idamkan itu kasodorkan kepada mereka, sudah dapat diduga seratus persen, mereka pasti akan menerimamu dengan tangan yang terbuka lebar. Tapi, timbul kembali suatu masalah baru, masalahnya yang bukan sembelarangan orang bisa mengetahuinya. Apakah yang sudah lama diinginkan pihak benteng keluarga Tong, namun sampai kini tidak berhasil diperolehnya? Yee-aa, benda apakah itu? Berpikir akan persoalan semacam ini tanpa tenaga Sugong Sau Hang, Sang Kuan Jin dan Tio Kian, beberapa orang gembong dari Tai Hang Tong ini teringat akan suatu cerita lain. Suatu cerita yang merupakan inti sari semua rencana dan siasat yang mereka jalankan selanjutnya. Cerita apakah itu? Mereka teringat kembali dengan suatu kisah pada zaman dahulu kala ketika seorang Panglima Si Huan yang mempersembahkan batok kepalanya kepada musuhnya. Pihak Panglima Huan yang terdersak, telah mempersembahkan batok kepala dari Panglimanya untuk memperoleh kepercayaan dari musuhnya. Setiap orang, setiap umat persilatan tahu kalau Tio Kian mempunyai dendam kesumat sedalam lautan dengan keluarga Tong. Dendam kesumat yang tiada taranya. Seandainya ada seseorang yang menghantar batok kepala Tio Kian kepada lawannya, dapat dipastikan dengan angka 100% bahwa pihak keluarga Tong pasti akan sangat berterima kasih kepada orang yang mempersembahkan batok kepala itu. Ya, seperti juga kisah di zaman dahulu kala, agar memberi kesempatan baik kepada si Ceng untuk melakukan pembunuhan terhadap lawannya, Huan Chiang Kun atau Panglima Huan tidak sayang untuk mengorbankan sebutik batok kepalanya. Dan kini, disebabkan alasan yang tidak jauh berbeda, Tio Kian pun tidak sayang untuk memenggal batok kepala sendiri dan mempergunakan batok kepalanya itu sebagai suatu hadiah yang tak bernilai harganya bagi pihak lawan. Tapi kemudian, timbul kembali sebuah masalah baru, suatu masalah yang lebih pelik, siap yang akan ditugaskan untuk berangkat ke benteng keluarga Tong dan mempersembahkan batok kepala dari Tio Kian tersebut. Sebab pengorbanan yang bakal dilakukan orang ini, nilai yang pasti dibayar oleh orang ini, jauh lebih besar dan hebat daripada kematian Tio Kian sendiri. Demi mensukseskan jalan pemikiran sendiri demi baktinya kepada organisasi yang disetiai sampai mati, kematian Tio Kian merupakan suatu pengorbanan yang macu besar dan amat berharga. Siapapun akan merasa bahwa kejadian ini bukan sesuatu yang menyiksa batin, bukan suatu perderitaan. Sebab sebagai gantinya akan memperoleh nama yang harum, rasa kagum semakin tebal dari setiap anggota organisasinya dari seng pemimpin sampai ke bawahannya. Kematian yang memperoleh imbalan penghormatan dan nama harum bukan suatu pengorbanan yang sia-sia belaka. Sebaliknya orang itu, orang yang akan mempersembahkan batok kepala Tio Kian kepada pihak benteng keluarga Tong. Bukan saja dia akan menerima sumpah serapah dan caci maki dari setiap manusia yang ada di dunia ini, dia akan dicap sebagai pengkhianat, sebagai anjing laknat, sebagai manusia rendah yang tak tahu malu, dia akan dihina orang, dicemoh dan diludahi orang. Sebelum duduk persoalan yang sebenarnya terungkap, sebelumnya halayak ramai mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, dia akan menerima aid tersebut, dia akan selalu dihina dan diludahi orang. Bukan terbatas sampai di situ saja, bukan saja orang ini harus pandai menahan malu, pandai mengendalikan perasaan, dia pun harus tahan uji, tahan menghindari segala godaan dan percobaan yang sudah pasti tak terlukiskan besar dan beratnya. Selain daripada itu, dia pun harus tenang, seorang pandai yang pandai membawa diri, otaknya mesti cerdas, punya kemampuan untuk menghadapi setiap perubahan situasi yang dihadapinya. Sebab hanya manusia macam begini yang akan memperoleh kepercayaan dari pihak benteng keluarga Tong, hanya manusia semacam inilah yang dapat menyelundup ke dalam tubuh lawan tanpa khawatir diketahui rahasianya oleh orang lain dan tidak khawatir dicuri orang. Bukan hanya pengorbanan saja yang dituntut oleh orang ini, dia pun bakal memikul suatu beban, suatu tugas yang maha berat, suatu tugas yang tak terlukiskan beratnya. Lalu siapa yang bersedia mengorbankan diri untuk dihina, dicemoh dan dicacimaki orang? Siapakah yang bersedia dicap sebagai pengkhianat, sebagai pengecut, manusia rendah? Siapa pula yang memiliki kecerdasan yang hebat, memiliki kemampuan untuk menghadapi setiap masalah dengan tenang, mantap dan pandai mengikuti perubahan situasi. Setelah mencari kian kemari, akhirnya hanya seorang manusia saja yang pantas untuk melaksanakan tugas ini. Dia tak lain adalah Sang Koan Jin. Sang Koan Jin. Manusia ketiga di dalam organisasi Tai Hong Tong, orang ketiga yang bertanggung jawab atas keutuhan Tai Hong Tong. Akhirnya, setelah melakukan pemikiran dan penyusunan rencana yang lama, teliti dan matang, semuanya baru dilaksanakan dengan tertib. Mereka jatuhkan pilihannya untuk melaksanakan rencana itu pada saat dilangsungkannya perkawinan Tio Buki yang meriah. Mereka memilih hari yang sangat baik itu untuk menjalankan rencananya. Tio Kian, Tio Ja dari Tai Hong Tong mengorbankan diri dengan memenggabatok kepala sendiri. Kemudian, Sang Koan Jin dengan membawa kepala rekannya menyusup ke sarang musuh. Sedangkan Sugong Xiao Hong bertugas untuk menjaga dalam sarang sambil melaksanakan tugas-tugas rutin. Demi Tai Hong Tong, demi kejayaan dan keutuhan organisasi yang mereka cintai, ketiga orang itu sama-sama telah mengorbankan diri, hanya kira untuk berkorban berbeda satu dengan lainnya. Mereka memilih hari baik itu untuk melaksanakan rencananya, karena hari itu adalah hari baik dari putra tunggal Tio Kian, hari perkawinan dari Tio Buki. Siapakah yang akan menduga, kalau seseorang nakal melakukan perbuatan semacam itu di saat putranya sedang melangsungkan perkawinan? Ya, ayah manakah yang nakal melakukan perbuatan dekatnya di saat melangsungkan perkawinan bagi putranya? Untuk suksesnya rencana mereka, untuk memperoleh kepercayaan penuh bagi keluarga Tong, mereka benar-benar telah melakukan setiap hal, setiap rencana tersebut secara jitu dan mematikan. Selain daripada itu, untuk melaksanakan operasi rencana rahasia ini, mereka pun telah menjanjikan suatu kode rahasia. Mereka namakan operasinya kali ini sebagai, Harimau Kemala Putih. Sudah barang tentu, rencana yang mereka susun bersama ini merupakan suatu rahasia yang besar sekali. Untuk menjaga keutuhan dari rahasia tersebut, untuk mencegah agar rahasia itu tidak bocor sebelum dilaksanakan, mereka hanya melibatkan tiga orang saja. Tentu saja ketiga orang yang mereka libatkan itu merupakan gembong-gembong paling top dari organisasi Tai Hang Tong. Sebab ketiga orang itu tak lain adalah, Sugong Xiaohong, manusia pertama dalam hirarki Tai Hang Tong. Tio Kian, otak dari rencana ini. Sang Koan Jin, pelaksana dari penyusupan tersebut. Mereka bertekad untuk menutup rahasia ini serapat-rapatnya, jangankan terhadap sanak keluarga mereka sendiri, bahkan terhadap Buki sendiri pun hal ini dirahasiakan. Seandainya Sang Koan Jin telah-telah membuhun Tio Kian, akan tetapi putra Tio Kian sama sekali tidak berusaha untuk melaksanakan pembalasan dendam bagi kematian ayahnya, siapakah yang tak akan curiga menyaksikan kejadian ini? Mungkin hanya manusia bodoh saja yang akan percaya dengan keadaan semacam itu. Oleh karena itu, Tio Buki mereka pakai sebagai kunci kesuksesan dari rencana ini. Mereka hendak menggunakan peranan Tio Buki dalam usahanya untuk membalaskan dendam bagi kematian ayahnya untuk semakin menyaksikan permayan sandiwara mereka. Asal pihak kelenteng keluarga Tong mengetahui akan niat ini dan tahu kalau Tio Buki benar-benar berniat sungguh-sungguh untuk menemukan Sang Koan Jin serta membunuhnya, mereka baru akan percaya kalau Sang Koan Jin betul-betul telah membunuh Tio Kiam. Seandainya Sang Koan Jin tidak membunuh Tio Kiam mengapa anaknya mati-matian menyelusuri jejaknya dan berusaha untuk membunuh mampus dirinya. Itulah sebabnya rahasia ini jangan sekali-kali sampai diketahui oleh Tio Buki. Bahkan yang lebih hebat lagi adalah mereka telah bertekad andai kata keadaan terlalu memaksa, bahkan Buki pun bila perlu harus dikorbankan pula. Prinsip mereka adalah, lebih baik mengorbankan satu orang lagi daripada semua rencana dan semua pengorbanan yang telah mereka susun, Mereka laksanakan sampai tengah jalan berantakan tak karuhan. Tapi Sang Koan Jin pun tak boleh mati sebelum selesai melaksanakan tugasnya, atau paling tidak sebelum rencana yang mereka laksanakan mendatangkan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, mereka pun harus mempertimbangkan kembali hal ini masak-masak. Seandainya usaha mati-matian dari Buki untuk menyingkirkan semua penghalang dan perintang yang dijumpainya berhasil dengan sukses, seandainya dia berhasil menyusul masuk ke dalam benteng keluarga Tong dan menemukan kesempatan baik untuk melaksanakan niatnya untuk membunuh Sang Koan Jin, Jelas hal ini pun merupakan suatu masalah pelik yang membutuhkan suatu pemikiran yang seksama. Sekali saja mereka salah bertindak maka bisa berakibat porak-porandanya semua usaha mereka selama ini. Setelah mempertimbangkannya cukup lama akhirnya mereka hanya menemukan sebuah care yang terbaik. Care yang terbaik itu adalah membeber semua duduk persoalan yang sebenarnya kepada Buki, agar dia pun mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ini pun disertai lagi dengan sebuah catatan di bawahnya, apabila keadaan tidak mencapai pada keadaan yang amat kritis, lebih baik jangan biarkan dia tahu. Oleh karena sebelum meninggal dunia, Tio Kiam telah menulis rahasia ini di dalam secari kertas dan kertas itu disimpan dalam Harimau Kemala Putih. Itulah sebabnya sebelum berangkat meninggalkan rumahnya, Sugong Siaw Hang telah memanggil Buki untuk menghadap, kemudian menyerahkan Harimau Kemala Putih tersebut kepadanya. Sekarang Buki baru memahami segala galanya. Dia baru tahu kenapa Sugong Siaw Hang bisa memandang Harimau Kemala Putih itu jauh lebih berharga daripada nyawa sendiri. Yee, aa, dia pun baru tahu akan segala sesuatunya sekarang, ia baru tahu mengapa Sang Kuan Jin begitu sukar ditemukan. Rupanya segala sesuatunya telah diatur dengan rapi oleh ayah dan keduarkannya. Buki hanya bisa menghela nafas panjang, kecuali menghela nafas, apalagi yang bisa dia lakukan. Selama ini dia selalu berjuang dan berusaha untuk menemukan Sang Kuan Jin, walaupun pengorbanan dan siksaan apapun yang harus dihadapi, dia jalani semua dengan saksama dan teguh. Apa yang dicarinya selama ini? Hanya membalas dendam. Tapi sekarang? Tapi semua usahanya ini tidak mendatangkan hasil yang diharapkan, ternyata segala sesuatunya hanya sandiwara belaka. Bukankah kehidupan manusia di dunia ini pun hanya suatu sandiwara belaka? Membayangkan segala sesuatu yang telah dialamainya, Buki tertawa getir, yee, aa, hanya tertawa getir, hidup terus sekarang, Harimau Kemala Putih, Lambang dari rahasia tersebut telah hancur lebur. Tapi tugas yang dibebankan kepadanya belum selesai, tapi pengorbanannya telah mendatangkan hasil seperti apa yang diinginkan dan diharapkan. Apa yang berhasil diperoleh Buki selama ini? Apa yang telah didapatkannya setelah mengembara dan berjuang mati-matian selama ini? Ayahnya telah lama mati, entah berada dalam keadaan dan situasi seperti apapun jua, tak mungkin orang yang telah tiada bisa hidup kembali di dunia ini. Rumahnya, di mana merupakan tumpuan harapannya selama ini juga telah musnah. Adiknya, istrinya telah hidup terpisah, hidup tercerai berai entah di mana. Walaupun perpisahan tersebut hanyalah perpisahan belaka, namun etiap saat kemungkinan besar akan berubah menjadi perpisahan untuk selamanya. Calon istrinya yang dicintai, kemungkinan besar kini telah berada di dalam pukulan orang lain. Dulu, ia masih sanggup untuk menahan kesemuanya itu, sebab ia merasa apa yang dikorbankan itu ada nilainya. Tapi sekarang? Sekarang dia telah mengetahui semua rahasia tersebut, pengorbanan yang semula dianggap sebagai suatu pengorbanan yang berharga, suatu pengorbanan yang tak ternilai harganya, kini telah berubah sama sekali. Kini segala sesuatunya terasa berubah menjadi sangat menggelikan hati, membuat orang ingin tertawa saja. Hampir saja dia tak sanggup untuk menahan diri, hampir saja dia ingin tertawa terbahak-bahak. Dia ingin tertawa sampai seluruh isi perutnya tertumpah keluar, kemudian menginjak-injak isi perutnya tadi, mencincangnya dengan pedang hingga hancur berkeping-keping, lalu membakarnya sampai menjadi abu, dan dibuang ke dalam gecomberan agar dimakan anjing, agar manusia yang bernama Tio Buki lenyap dari perdaraan dunia, lenyap dan musnah untuk selama-lamanya. Di merasa hanya dengan berbuat demikianlah, penderitaan serta siksaan batin yang mencekam hatinya selama ini baru dapat terlampiaskan dengan melenyapkan dirinya dari dunia ini, memusnahkan untuk selama-lamanya, semua penderitaan tersebut, baru hilang lenyap. Sayang seribu kali sayang. Dia tak mungkin bisa melakukannya, tak mungkin dia dapat melenyapkan segala sesuatunya itu. Karena dia sudah ada di dunia ini, dan penderitaan sudah ada di dalam hatinya sekarang. Kenyataan ini tak mungkin bisa dirubah oleh siapapun, persoalan apapun, dan dengan care apapun juga. Sebab kenyataan tetap merupakan kenyataan, sesuatu yang tak mungkin bisa kau hapus. Sekalipun aku dapat membuhun dirimu, dapat mencincang tubuhmu atau bahkan membakar tubuhmu dan memberikan sisa tubuhmu untuk makanan anjing, agar kau bisa lenyap dari dunia ini, tapi kenyataan tinggal kenyataan, tak mungkin kenyataan tersebut dapat berubah hanya dikarenakan perbuatanmu itu. Bahkan apa yang dilakukan semisalnya diberbuat demikian, hanyalah suatu tindakan untuk menyembunyikan diri dari kenyataan belaka. Tapi siapakah yang sanggup untuk melakukannya? Sekarang dia masih berdiri tegak di situ dengan pedang terhunus, sebilah pedang tajam yang memancarkan cahaya berkilauan. Orang yang hendak dibunuhnya pun masih tergeletak, di atas tanah tergeletak tepat di atas ujung pedangnya itu. Asal senjata itu dia dorong lebih ke depan, miscaya ujung senjata yang tajam itu akan menembus dada orang itu dan merenggut selembar jiwanya. Tapi, sanggupkah dia melakukan hal ini? Orang yang hendak dibunuhnya itu sudah empat kali menyelamatkan jiwanya dari ancaman bahaya maut. Empat kali. Suatu jumlah yang tak bisa dikatakan terlalu sedikit, apalagi menyangkut soal nyawa. Padahal dengan otak jernih dia masih ingat kalau orang yang tergeletak di bawah ujung pedangnya itu adalah musuh besar pembunuh ayahnya. Akan tetapi, orang itu justru merupakan cuan penolong yang telah beberapa kali menyelamatkan jiwanya. Orang itu jelas dikenali sebagai pengkhianat. Seorang manusia laknat yang rendah ahlaknya manusia tidak setia, manusia murtad serta seratus macam hinaan lainnya lagi. Tapi sekarang, dia justru sekarang merupakan kesatria sejati, seorang pahlawan dari perkumpulannya yang bersedia mengorbankan diri demi kegayaan dan kehidupan Tai Hong Tong, seorang manusia yang sedang mengembang tugas berat dari perkumpulannya. Dihendak membunuh orang ini karena telah membunuh ayahnya, maka ia hendak membunuhnya telah membalas dendam. Tapi sekarang, sekarang, biar dia membunuh orang ini sudah dapat dipastikan arwah ayahnya di alam baka pasti tak dapat beristirahat dengan metu meram. Sebenarnya dia tak segan-segannya untuk mengorbankan diri dengan mengorbankan apapun, tak segan-segannya dia melakukan perbuatan dengan tindakan apapun, asal ia dapat membunuh orang yang berada di hadapannya sekarang. Tapi sekarang sekalipun tubuhnya bakal dicincang menjadi hancur berketing-keting tak mungkin ia dapat mencelakai orang ini lagi, walau hanya seujung rambutnya. Bayangkan saja betapa besarnya pertentangan batin yang dialaminya sekarang. Suatu siksaan batin yang tak terlukiskan dengan perkataan apapun. Siapakah manusia di dalam dunia ini yang pernah mengalami siksaan dan penderitaan seperti ini? Siapa yang pernah membayangkannya pedang yang berkilauan tajam itu masih berada dalam genggaman Tio Buki? Tapi hawa pembunuhan yang semula menyelimuti pedang tersebut, kini sudah punah dan lenyap tak berbekas. Seandainya sebilah pedang sudah tidak memiliki hawa pembunuhan lagi, maka senjata tersebut akan berubah ibaratnya sebuah benda mati belaka. Siapakah yang akan merasa takut lagi terhadap sebuah benda mati yang sama sekali tidak mendatangkan perasaan anjaman? Itulah sebabnya walaupun sang keanjen masih berada di bawah todongan pedang, namun ia sudah dapat membalikan badannya. Sebab dia tahu, pedang tersebut sudah tak dapat digunakan lagi untuk melukai orang. Aku mengerti, apa yang sedang kau pikirkan dalam hatimu sekarang, tiba-tiba ia berkata. Oh iya hanya sepatah kata. Seandainya kau bukan kau, melainkan orang lain, mungkin kau telah membunuhku sekarang, kembali sang keanjen berkata. Oh 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 hanya suara itu saja yang munculnya dari mulut Buki. Kau tidak membunuhku karena kau adalah Tio Buki, walau berada dalam situasi macam apapun, kau masih dapat mempergunakan otak dan akal sadarmu untuk berpikir, sebab sudah terluka banyak penderitaan dan siksaan yang telah kau alami banyak percobaan dan tekanan batin yang kau rasakan. Oleh keren itu kau sama sekali berbeda dengan orang lainnya, oh 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 oleh karena itu memiliki kelebihan hebat, kelebihan yang tak akan bisa dimiliki oleh orang lain, maka kau tahu bahwa bagaimanapun juga kau tak dapat membuhuhku dan aku pun tak dapat mati, walau berada dalam situasi seperti apapun, aku tak dapat membuhuhmu dalam keadaan apapun, kau tak dapat mati dalam situasi apapun Gu Mambuki. Walaupun dia sedang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sang keanjen, akan tetapi dia sendiri sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakannya sekarang. Dia benar-benar tidak tahu apa yang telah diucapkan dan apa yang hendak diucapkan. Dia merasa dirinya sendiri seperti tidak memiliki suatu perasaan apapun, seluruh perasaannya seakan-akan menjadi kaku. Walaupun suara itu muncul dari dalam mulutnya, tapi suara tersebut kedengaran begitu lirih, bahkan dia sendiri pun merasa seakan-akan berasal dari suatu tempat yang jauh sekali, seakan-akan bukan dia yang mengucapkan kata-kata itu, bukan dari mulutnya kata-kata itu meluncur keluar, melainkan dari mulut seorang yang lain. Kini kau sudah tahu kalau aku tak dapat mati, maka kau hanya bisa berharap dirimu cepat mati saja kata sang keanjen lagi. Oh oh kau tahu kenapa aku bisa berkata demikian kepadamu. Buki hanya menggeleng, selalu menggeleng gelengkan kepalanya berulang kali, ia tak tahu apa yang mesti dikatakan lagi. Sebab kau telah beranggapan bahwa penderitaanmu itu hanya bisa dihilangkan dan dimusnahkan dengan metian belaka karena sekarang kau telah beranggapan bahwa kau sudah boleh mati, sudah boleh melepaskan diri dari kesengsaraan hidup, jadi aku tak boleh mati. Pertanyaan ini ajukan oleh pemuda itu dengan wajah tertegun seperti orang bingung. Tentu saja tak boleh, kau tak boleh mati, apalagi pada saat seperti ini, Oh 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 oh, kau tahu kenapa kau tak boleh mati untuk kesetiaan kalnya si anak muda itu menggeleng. Kau tak boleh mati, karena kau masih ada persoalan lebih penting lagi yang harus kau lakukan. Persoalan apakah itu kau harus melindungi aku, menggunakan segenap tenaga, pikiran dan perasaan yang kau miliki untuk melindungi diriku. Buki segera tertawa lebar. Ternyata manusia yang telah dianggapnya sebagai musuh paling besar ini telah mengucapkan perkataan semacam begitu, ternyata musuh besarnya menginginkan agar dia mempergunakan segenap tenaga, pikiran dan perasaan yang dimiliki untuk melindungi dirinya. Peristiwa semacam ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang lucu, suatu kejadian yang amat menggelikan hati. Walaupun ia tak sampai tertawa tergelap karena kegelian, paling tidak ia merasa seakan-akan sedang tertawa tergelak. Mungkin, orang lain menganggap dia seakan-akan lagi menangis, tapi ia tak ambil peduli, dia acuh terhadap kesemuanya itu. Dia tak ingin pikirannya dibebani oleh persoalan lainnya lagi, sudah cukup penuh dia menghadapi pelbagai persoalan yang menumpuk di hadapan matanya. Terdengar Sang Kuan Jin telah berkata lagi, Dulu, kau berhasrat sekali untuk membunuh diriku, karena kau berkeinginan untuk membalaskan dendam bagi kematian ayahmu, sebab kau ingin melaksanakan kewajibanmu sebagai seorang anak yang berbakti, agar sukma ayahmu di alam baka bisa beristirahat dengan metemeram, Oh oh oh, setelah sejenak dan menarik napas panjang, Sang Kuan Jin berkata lebih lanjut. Akan tetapi andai kata aku sampai mat, apakah pernah kau bayangkan keadaan itu akan membuat kematian dari ayahmu menjadi sama sekali, tak ada artinya lagi jadi aku tak dapat membunuh dirimu, tanya Buki sambil menatap wajahnya lekat-lekat. Yee, bukan saja kau tak dapat membunuhku, kau pun tak boleh membiarkan aku sampai mati di tangan orang lain, Oh oh oh, pernah kan kau bayangkan senadainya aku tidak bersedia untuk melindungi aku, sehingga akhirnya aku mati dibunuh orang, apapula bedanya dengan mati di tanganmu sekarang? Toh kedua-duanya akan menyebabkan ayahmu mati dengan sia-sia tanpa hasil yang berhasil dicapainya, setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan, oleh Karen itu, jikalau kau ingin menjadi seorang yang berbakti, jika kau ingin hidup sebagai orang yang bertanggung jawab kepada orang tua maupun organisasimu, kau harus melindungi aku, seperti kau berusaha untuk membuhuhku dulu, kau harus berusaha sekuat tenaga. Menggunakan segala macam kemampuan serta kekuatan yang kau miliki, tanpa takut menderita, tersiksa maupun terhina, kau harus melakukan kesemuanya itu dengan segala kemampuan yang ada, dengan demikian ayahmu baru bisa mati dengan mati meram. Buki membungkam dalam seribu bahasa, ia benar-benar tak mampu untuk mengucap sepatah katapun. Secara tiba-tiba ia menjadi sadar, sesadar-sadarnya, tersadar oleh rangsangan yang kuat dari kebimbangan dan pikiran yang saling bertentangan dalam hatinya. Sekarang ia sudah menyadari segala sesuatunya, menyadari betapa tepatnya ucapan dari Sang Kuan Jin dan menyadari pula betapa pentingnya perlindungan yang harus dia berikan kepada orang yang semula dianggap sebagai musuh besar pembunuh ayahnya ini. Terdengar Sang Kuan Jin berkata lagi, kecuali aku masih ada orang pula yang harus kau lindungi keselamatan jiwanya dia memandang sekejap ke arah putrinya, kemudian melanjutkan, kau pun tak boleh membiarkan dia mati lantaran di kau, kalau tidak kau bakal menyesal untuk selamanya, lian-lian belum mati. Kini darah yang meleleh keluar dari mulut lukanya itu telah membeku dan merapat kembali. Ayahnya telah menaburkan pupur obat luka paling mujarak di sekeliling mulut itu, agar darah tidak mengalir keluar lagi, agar luka itu segera dapat merapat kembali. Bagi setiap ahli silat yang berkelana dalam dunia persilatan, dia selalu memiliki sejenis obat luka pencegah aliran darah yang paling memujarap, obat mujarak yang berhasil digali dan diciptakannya setelah mengalami beberapa kali penderitaan dan siksaan berat, diperoleh dari pengalaman berat yang dibeli dengan pengorbanan yang tak terlukiskan dengan kata-kata, bahkan obat tersebut pasti mereka bawa selalu di badan entah kemanapun mereka pergi. Sangkoan Jin adalah seorang jago kawakan dari dunia persilatan yang sudah cukup banyak makan asam garam, pengalaman yang dimilikinya tak terhitung banyaknya, oleh karena itu dia pun tak terkecuali. Kemana dia pergi, kejadian macam apapun yang dia hadapi, tak pernah ia lupa untuk membawa serta obat mujarak itu. Pelan-pelan Buki memalingkan kepalanya. Sesaat kemudian, sorot matanya dialihkan ke atas wajahnya, wajah lian-lian yang pucat. Mendadak, pelbagai ingatan berkecambuk di dalam benaknya, dia sekan akan menyaksikan pula bayangan tubuh Hang Nyo dan Cian-Cian muncul pula di hadapan mukanya. Gadis-gadis tersebut seperti juga nasib lian-lian, setiap saat, setiap detik, kemungkinan besar mereka bakal mati lantaran dia, mati karena persoalannya. Mereka tak boleh mati, karena mereka semua tidak bersalah, mereka semua sama sekali tidak tersangkut dalam persoalan ini. Tiba-tiba timbul satu tekat yang kuat dari dalam hati Buki, dia bertekat hendak melindungi mereka semua, melindungi dengan sepenuh tenaga, melindungi keselamatan jiwa mereka. Sekarang, walaupun harimau kemala putih sudah hancur, namun rencana harimau kemala putih harus dilaksanakan terus sampai berhasil. Mendadak Buki berpaling, menatap wajah Sang Kuan Jin lekat-lekat, kemudian sepatah dia berkata, aku pasti tak akan mati jawaban tersebut sama sekali tidak diluar dugaan Sang Kuan Jin, sebab dia selalu menaruh kepercayaan penuh terhadap Buki. Aku pasti akan hidup lebih lanjut, Jan Ji Buki. Suaranya penuh dengan keyakinan dan kebulatan tekatnya, bagaimanapun juga, aku akan hidup terus di dunia ini, aku pasti akan hidup terus. Aku percaya Sang Kuan Jin manggut-manggut kisah harimau kemala putih ini menceritakan tentang suatu pergolakan persaan manusia di dalam hati kecilnya. Suatu pergolakan antara perasaan dengan AKL Budi, pertentangan antara perasaan cinta kasih dengan kewajiban atau tanggung jawab, dan pertentangan antara cinta dan dendam. Walaupun sepanjang kisah ini banyak terjadi liku-likunya persoalan serta segala macam perubahan dan kejadian yang tak terhitung banyaknya, namun selalu dan selama pertentangan, batinlah yang akan membuat gejolaknya perasaan manusia. Dan itulah yang dialami oleh tokoh cerita kita Tio Buki. Kini pertentangan di dalam batin Tio Buki telah terikat menjadi suatu tali simpul sebuah tali simpul mati. Maka cerita itu pun akan berakhir sampai di sini lebih dulu. Tapi Tio Buki masih harus melanjutkan hidupnya. Ia harus memperjuangkan terus kehidupannya untuk melepaskan diri dari pelbagai belenggu yang mengikat dirinya. Bagaimanapun juga dan apapun juga yang bakal terjadi, yang pasti cepat atau lambat tali simpul mati yang terbenam di dalam hati kecilnya itu harus dilepaskan dan dibebaskan. Itulah sebabnya, cerita ini pun pasti akan dilanjutkan lebih jauh. Bagi pembaca sekalian yang menanyakan tentang nasib selanjutnya dati Tio Buki, Hang Niu, Dian Cian, Lian Lian, Cipeng, Long Au, Tong Keat dan sepasang bocah kembar yang aneh tapi menyenangkan itu, harap menantikan selalu kisah selanjutnya tentang mereka. Nah, pembaca yang budiman, kisah harimau kemalap putih akan saya akhiri sampai di sini dulu, dan sampai jumpa lain kesempatan. Tamat